A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat Pezina perempuan dan pezina laki-laki Deralah masing-masing dari keduanya seratus kali Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi Maka deralah mereka delapan puluh kali Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya Mereka itulah orang-orang yang fasik Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar Dan sumpah yang kelima Bahwa laknat Allah akan menimpanya Jika dia termasuk orang yang berdusta Dan istri itu terhindar dari hukuman Apabila dia bersumpah empat kali Atas nama Allah Bahwa dia suaminya Benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta Dan sumpah yang kelima Bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya Istri Jika dia suaminya itu Termasuk orang yang berkata benar Dan sekiranya bukan karena karunia Allah Dan rahmatnya kepadamu Niscaya kamu akan menemui kesulitan Dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat Maha bijaksana Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu Adalah dari golongan kamu juga Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu Bahkan itu baik bagi kamu Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya Dan barang siapa diantara mereka Yang mengambil bagian terbesar Dari dosa yang diperbuatnya Dia mendapat azab yang besar pula Mengapa orang-orang mu'min dan mu'minat Tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri Ketika kamu mendengar berita bohong itu Dan berkata Ini adalah suatu berita Bohong yang nyata Mengapa mereka yang menuduh itu Tidak datang membawa empat saksi Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi Maka mereka itu Dalam pandangan Allah Adalah orang-orang yang berdusta Dan seandainya bukan karena karunia Allah Dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat Niscaya kamu ditimpa azab yang besar Disebabkan oleh pembicaraan kamu Tentang hal itu Berita bohong itu Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu Dari mulut ke mulut Dan kamu katakan dengan mulutmu Apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun Dan kamu menganggapnya remeh Padahal Dalam pandangan Allah Itu soal besar Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya Tidak pantas bagi kita membicarakan ini Maha suci engkau Ini adalah kebohongan yang besar Allah memperingatkan kamu Agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya Jika kamu orang beriman Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu Dan Allah maha mengetahui Maha bijaksana Sesungguhnya orang-orang yang ingin Agar perbuatan yang sangat keji itu Berita bohong Tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Mereka mendapat azab yang pedih Di dunia dan di akhirat Dan Allah mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Dan kalau bukan karena karunia Allah Dan rahmatnya kepadamu Niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar Sungguh Allah maha penyantun Maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan Maka sesungguhnya dia syaitan Menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Niscaya tidak seorang pun di antara kamu Bersih Dari perbuatan keji dan mungkar itu Selama-lamanya Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki Dan Allah Maha mendengar Maha mengetahui Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan Dan kelapangan di antara kamu Bersumpah Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya Orang-orang miskin Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Dan hendaklah mereka memaafkan Dan berlapang dada Apakah kamu tidak suka Bahwa Allah mengampunimu Dan Allah Maha pengampun Maha penyayang Sungguh Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah Dan beriman dengan tuduhan berzina Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat Dan mereka akan mendapat azab yang besar Pada hari ketika lidah Tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Pada hari itu Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang Mereka memperoleh ampunan dan riski yang mulia Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin Dan memberi salam kepada penghuninya Yang demikian itu Lebih baik bagimu Agar kamu selalu ingat Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin Dan jika dikatakan kepadamu Kembalilah Maka hendaklah kamu kembali Itu lebih suci bagimu Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni Yang di dalamnya ada kepentingan kamu Allah mengetahui Apa yang kamu nyatakan Dan apa yang kamu sembunyikan Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu Lebih suci bagi mereka Sungguh Allah maha mengetahui Apa yang mereka perbuat Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Auratnya Kecuali yang biasa terlihat Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Auratnya Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka Atau ayah suami mereka Atau putera-putera mereka Atau putera-putera suami mereka Atau saudara-saudara laki-laki mereka Atau putera-putera saudara laki-laki mereka Atau putera-putera saudara perempuan mereka Atau para perempuan sesama Islam mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Atau para pelayan laki-laki tua Yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan Dan janganlah mereka menghentakan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kamu beruntung Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu Dan juga orang-orang yang layak menikah Dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka Dengan karunianya Dan Allah maha luas Pemberianya Maha mengetahui Dan orang-orang yang tidak mampu menikah Hendaklah menjaga kesucian dirinya Sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka Dengan karunianya Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki Menginginkan perjanjian kebebasan Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Yang dikaruniakannya kepadamu Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu Untuk melakukan pelacuran Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi Barang siapa memaksa mereka Maka sungguh Allah maha pengampun Maha penyayang Kepada mereka Setelah mereka dipaksa Dan sungguh Kami telah menurunkan kepada kamu Ayat-ayat yang memberi penjelasan Dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu Sebelum kamu Dan sebagai pelajaran Bagi orang-orang yang bertakwa Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Perumpamaan cahayanya Seperti sebuah lubang yang tidak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Pelita itu di dalam tabung kaca Dan tabung kaca itu Bagaikan bintang yang berkilauan Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi Yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di timur Dan tidak pula di barat Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis Allah memberi petunjuk kepada cahayanya Bagi orang yang dia kehendaki Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Cahaya itu Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah Untuk memuliakan dan menyebut namanya Di sana bertasbih Menyucikan namanya Pada waktu pagi dan petang Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan Dan jual beli dari mengingat Allah Melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat Mereka takut kepada hari Ketika hati Dan penglihatan menjadi kuncang Hari kiamat Mereka melakukan itu Agar Allah memberi balasan kepada mereka Dengan yang lebih baik Daripada apa yang telah mereka kerjakan Dan agar dia menambah karunianya kepada mereka Dan Allah Memberi riski kepada siapa saja Yang dia kehendaki Tanpa batas Dan orang-orang yang kafir Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga Tetapi apabila didatangi Tidak ada apapun Dan didapatinya ketetapan Allah baginya Lalu Allah memberikan kepadanya Perhitungan amal-amal dengan sempurna Dan Allah sangat cepat perhitungannya Atau keadaan orang-orang kafir Seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang Di atasnya ada lagi awan gelap Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis Apabila dia mengeluarkan tangannya Hampir tidak dapat melihatnya Barang siapa tidak diberi cahaya Petunjuk oleh Allah Maka dia Tidak mempunyai cahaya sedikitpun Tidakkah engkau Muhammad tahu Bahwa kepada Allah lah bertasbih Apa yang di langit dan di bumi Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya Masing-masing sungguh telah mengetahui Cara berdoa dan bertasbih Allah maha mengetahui Apa yang mereka kerjakan Dan milik Allah lah Kerajaan langit dan bumi Dan hanya kepada Allah lah Kembali seluruh mahluk Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Menjadikan awan bergerak perlahan Kemudian mengumpulkannya Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan Seperti gunung-gunung Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu Kepada siapa yang dia kehendaki Dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan Allah mempergantikan malam dan siang Sungguh Pada yang demikian itu Pasti terdapat pelajaran Bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan Yang tajam Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya Dan sebagian berjalan dengan dua kaki Sedang sebagian yang lain Berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dia kehendaki Sungguh Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Sungguh Kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan Dan Allah memberi petunjuk Siapa yang dia kehendaki Ke jalan yang lurus Dan mereka orang-orang munafik berkata Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad Dan kami menaati keduanya Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu Mereka itu Bukanlah orang-orang beriman Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka Tiba-tiba sebagian dari mereka Menolak untuk datang Tetapi Jika kebenaran di pihak mereka Mereka datang kepadanya Rasul Dengan patuh Apakah ketidakhadiran mereka Karena dalam hati mereka ada penyakit Atau karena mereka ragu-ragu Ataukah karena takut Kalau-kalau Allah dan Rasulnya Berlaku zalim kepada mereka Sebenarnya Mereka itulah Orang-orang yang zalim Hanya ucapan orang-orang mu'min Yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka Mereka berkata Kami mendengar Dan kami taat Dan mereka itulah Orang-orang yang beruntung Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya Serta takut kepada Allah Dan bertakwa kepadanya Mereka itulah Orang-orang yang mendapat kemenangan Dan mereka bersumpah dengan nama Allah Dengan sumpah sungguh-sungguh Bahwa jika engkau suruh mereka berperang Pastilah mereka akan pergi Katakanlah Muhammad Janganlah kamu bersumpah Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik Sungguh Allah maha teliti Terhadap apa yang kamu kerjakan Katakanlah Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya Kewajiban Rasul Muhammad itu Hanyalah apa yang dibebankan kepadanya Dan kewajiban kamu Hanyalah apa yang dibebankan kepadamu Jika kamu taat kepadanya Niscaya kamu mendapat petunjuk Kewajiban Rasul Hanyalah menyampaikan amanat Allah Dengan jelas Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu Yang beriman Dan yang mengerjakan kebajikan Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku Dengan sesuatu pun Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu Maka mereka itulah Orang-orang yang fasik Dan laksanakanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan taatlah kepada Rasul Muhammad Agar kamu diberi rahmat Janganlah engkau mengira Bahwa orang-orang yang kafir itu Dapat luput dari siksaan Allah di bumi Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki Dan orang-orang yang belum balik Dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu Meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan Yaitu sebelum sholat subuh Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari Dan setelah sholat isya Itulah tiga aurat waktu bagi kamu Tidak ada dosa bagimu Dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu Mereka keluar masuk melayani kamu Sebagian kamu atas sebagian yang lain Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu Dan Allah maha mengetahui Maha bijaksana Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa Maka hendaklah mereka juga meminta izin Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu Allah maha mengetahui Maha bijaksana Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid Dan mengandung Yang tidak ingin menikah lagi Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan Tetapi memelihara kehormatan Adalah lebih baik bagi mereka Allah maha mendengar Maha mengetahui Tidak ada halangan bagi orang buta Tidak pula bagi orang pincang Tidak pula bagi orang sakit Dan tidak pula bagi dirimu Makan bersama-sama mereka di rumah kamu Atau di rumah bapak-bapakmu Di rumah ibu-ibumu Di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki Di rumah saudara-saudaramu yang perempuan Di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan Di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki Di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan Di rumah yang kamu miliki kuncinya Atau di rumah kawan-kawanmu Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka Atau sendiri-sendiri Apabila kamu memasuki rumah-rumah Hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu Agar kamu mengerti Yang disebut orang mu'min Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad Dalam suatu urusan bersama Mereka tidak meninggalkan Rasulullah Sebelum meminta izin kepadanya Sungguh Orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka apabila mereka meminta izin kepadamu Karena suatu keperluan Berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu Seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu Dengan berlindung kepada kawannya Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya Takut akan mendapat cobaan Atau ditimpa azab yang pedih Ketahuilah Sesungguhnya milik Allah lah Apa yang di langit dan di bumi Dia mengetahui keadaan kamu sekarang Dan mengetahui pula Hari ketika mereka dikembalikan kepadanya Lalu diterangkannya kepada mereka Apa yang telah mereka kerjakan Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu